Novel Baswedan merupakan salah satu penyidik terbaik KPK. Sejumlah kasus penting ditangani novel termasuk kasus yang menjerat mantan Kakor Lantas Polri, Irjen Pol Joko Susilo. Kompol Novel Baswedan adalah salah satu perwira menengah yang ditugaskan di Komisi Pemberantasan Korupsi KPK sebagai penyidik sejak 5 tahun lalu. Pada tahun 1999 hingga 2005, Novel bertugas di Polda Bengkulu sebagai kasat serse Polda Bengkulu, berpangkat IPTU. Novel termasuk dalam 28 penyidik yang beralih status menjadi pegawai KPK. Namun, bukan termasuk 20 penyidik yang ditarik oleh Polri. Dalam tugasnya, Novel beberapa kali terlibat dalam upaya penggeledahan atau tangkap tangan. Ia menjadi penyidik yang terlibat dalam penangkapan Bupati Buol Amran Batalipu, di mana saat itu Novel sempat melakukan pengejaran dengan menggunakan sepeda motor. Tidak hanya itu, Novel juga ikut melakukan penggeledahan di Markas Kor Lantas Polri pada bulan Juli lalu. Novel tetap berusaha keras untuk menggeledah Markas Kor Lantas yang sebelumnya sempat dihalangi oleh perwira Mabes Polri berpangkat Kombes. Novel yang dianggap sebagai salah satu penyidik terbaik KPK juga melakukan pemeriksaan langsung kepada Irjen Joko Susilo, yang menjadi tersangka kasus simulator SIP. Seorang perwira menengah berpangkat Kompol yang memeriksa Jenderal Aktif Bintang 2. Tim Liputan, Berita 1.